Intro Ya anak-anak kita akan menambah lagi satu firman Tuhan Bagi hidup kita sendiri ya supaya kita kuat dalam uman kita Hari ini kita akan belajar dari kitab ini nih Ya apa? Matius 1 ayat 21 Nah Matius itu kitab pertama dimana? Betul di bagian perjanjian baru ya Matius pasal 1 ya Ayo kita baca bersama-sama ya Matius pasal 1 ayat 21 Sudah siap? 1, 2, 3 Matius 1 ayat 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umannya dari dosa mereka Matius 1 ayat 21 Nah anak-anak Hari ini kita belajar satu ayat Ya nah disitu dikatakan apa tadi? Ya Engkau Ya engkau disitu dikatakan Jadi ada yang bicara nih kepada seseorang Engkau akan menamakan dia Yesus Karena dia lah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Nah anak-anak Pada waktu itu Yang berbicara adalah seorang malaikat Seorang malaikat berbicara kepada Yesus Ya Nah memberitakan sesuatu yang penting Anak-anak Biasanya orang tua kamu Menyiapkan nama Ketika tahu akan punya anak Ketika kamu masih dalam perut bumu Biasanya ayah ibumu menyiapkan sebuah nama Nah anak-anak Ayat ini memberitahukan bahwa Ketika Tuhan Yesus belum lahir ke dunia ini Baru mau lahir Maka malaikat memberitahukan kepada Yesus Dan kepada Maria Bahwa bayi yang akan lahir itu Harus diberi nama Yesus Nah ya Jadi bayi yang mana? Bayi yang dikandung oleh Maria itu Harus diberi nama Yesus Mengapa harus diberi nama Yesus? Karena disini dikatakan Karena dia lah Dia siapa? Tuhan Yesus yang akan dirahirkan itu Yang akan menyelamatkan Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka Jadi bayi Yesus itu sudah dipersiapkan namanya Sebelum dia lahir Dan arti namanya adalah Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Nah siapa umatnya itu? Umatnya itu termasuk Kamu Dan saya Ya Nah ya Jadi Ayat ini Memberitahukan kepada kamu dan saya Bahwa Tuhan Yesus yang dilahirkan Itu Menjadi bayi terlebih dahulu Sebelum dia disahirkan Dia mempunyai nama yang berkuasa Namanya Yesus yang berkuasa Menyelamatkan Kamu dan saya dari dosa Nah ya Kita bersyukur Bahwa kita punya Tuhan Yesus ya Menyelamatkan kita dari dosa Nah anak-anak Kita akan membaca ayat ini satu kali Dan kita akan mengganti apa? Kata umatnya Dan mereka dengan nama kita Saya mau beri contoh Matthew 1 E21 Engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan Lahir Menyelamatkan Maria Menyelamatkan Siapa? Joy Menyelamatkan siapa lagi? Menyelamatkan Marlene Ya Dari dosa Lahir Dari dosa John Dari dosa Marlene Nah itu ya Dari dosa Maria Gitu ya Jadi Kata mereka Dan umatnya diganti nama sendiri Oke bisa? Yuk Satu dua tiga Matthew 1 Ayat 21 Engkau akan menamakan dia Yesus Karena Dialah yang akan menyelamatkan Ya Pak Sebut namamu? Iya Dari dosa Sebut namamu Oke bagus Matthew 1 Ayat 21 Nah Kita akan menghafalnya Tapi kita akan membaca kembali ya Kalau menghafal itu Kita akan membaca kembali Seperti kalimat ini Nah Karena Ayat ini Menerangkan ya Jadi ayat ini Termasuk keterangan Tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini Dia punya kuasa Menyelamatkan manusia Dari dosa Nah sebab itu Kembali Kita harus apa? Percaya Bahwa hanya Tuhan Yesus Yang bisa menyelamatkan Kamu dan saya Dari dosa Nah ya Yuk kita akan membaca Satu kali ya Satu Dua Tiga Matthew 1 Ayat 21 Engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Matthew 1 Ayat 21 Nah baik anak-anak Kita akan Mengambil seperti biasa Sebagian dari Kata-kata ini ya Nah saya mau mengambil ini ya Umatnya Dari dosa mereka Bisa? Oke yuk Satu Dua Tiga Matius Satu Ayat Dua puluh Satu Engkau Akan Menamakan dia Yesus Karena Dialah Yang akan Menyelamatkan Siapa? Umatnya 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 Dari dosa Mereka Matius Satu Ayat Dua puluh Satu Ya Bagus ya Nah kita akan ambil ini Karena dialah yang akan Menyelamatkan Satu Dua tiga Matius Satu Ayat Dua puluh Satu Satu Engkau Kita akan ambil semua Dia Yesus Dan Engkau akan Menamakan Ya Satu Dua Tiga Matius Satu Ayat Dua puluh Dua puluh Satu Siapa? Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Matius Satu Ayat Dua puluh Satu Nah Enak-enak Pada waktu itu Malaikat Memberitahukannya Kepada Yusuf Dan Maria Sekarang Firman Tuhan Memberitahukan Kepada kamu Dan saya Bahwa Nama Yesus Itu sudah Disiapkan Dan harus Diberikan Kepada Tuhan Yesus Karena Di dalam Namanya Ada Kuasa Untuk Menyelamatkan Kita Menyelamatkan Kamu Dan saya Dari Dosa Nah Percayalah Ingat terus Lalu Lakukan Firman Tuhan Ya Lakukannya Disini bagian Lakukannya Apa? Tetap Percaya Sampai Akhirnya Kita Ya Puji Tuhan